Hari ini, saya ingin menceritakan cerita hidup saya. Saya Nori, co-founder of Biopac. Cerita mulai pada 2002 ketika saya tinggal di Jakarta. Orang-orang yang tinggal dan bekerja di Jakarta harus menemukan kebunan setiap kelihatan kelihatan, bukan karena kelihatan kelihatan, tetapi karena plastik waste yang menghubungkan rivers. Itu sangat teruk. Selanjutnya, terdapat bahwa plastik waste telah disintegrasi kelihatan 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 dan dipotongkan keadaan manusia, luka, otak, dan placenta. Selain itu, Indonesia adalah salah satu kontribusi plastik waste yang utama. Terus, pada tahun 2010, saya mulai penelitian tentang paket alternatif yang mengubungkan plastik. Setelah dua tahun penelitian, saya memutuskan berfokus pada pembangunan bioplastik-based bioplastik karena karakteristiknya komoditas ini dan kemampuanannya di Indonesia, yang benar-benar salah satu negara-negara yang terbaik dan rumah untuk lebih dari 60.000 pembangunan bioplastik yang utama yang berpunyai dengan masalah sosial dan ekonomi. Dalam tahun 2019, saya memutuskan Biopak untuk memanfaatkan bioplastik-based biopakaging dengan misi untuk mencari penelitian plastik plastik yang utama tanpa mengubungkan penelitian kemampuan. Selain itu, Biopak juga memutuskan untuk mengembangkan kemampuan lebih besar ke lingkungan dan komunitas kota. Kita membuat kesempatan baru untuk pembangunan yang baru untuk pembangunan dan memperkenalkan mereka dengan menggunakan praktik fair trade yang mengambilkan kooperatif pembangunan. Semoga, ini akan mengembangkan lebih banyak pembangunan yang membantu mengembangkan co2 sequestration. Dalam tahun yang muda, Biopak telah mencapai 168 pelanggan dari 25 negara. Kita telah mengembangkan produk kami, yang sekarang terdapat dikabungan sebagai bagian sasage, gazette, pouches, belakang, belakang, dan ink. Aplikasi produk yang terbuka memperkenalkan Biopak untuk memperkenalkan industri penelitian yang lebih besar. Kita telah mengembangkan inovasi kami sebagai patens di Indonesia, BCT, dan United States. Kita juga telah mengembangkan trademarks kami dan mengertifikan produk kami. Inisiatif kami berhubungan dengan pilihan sosial, lingkungan, dan ekonomi pilihan SDGs. Kita telah mengembangkan orang-orang dengan pengalaman yang berbeda dan pengalaman yang berbeda, tetapi penyakit yang berbeda untuk menghormati penelitian plastik. Kita juga mempunyai partner strategik sebagai kawasan kami untuk mencapai makanan dan pembangunan. Kita telah menerima beberapa award dan grant sebelum dan setelah pembangunan kami. Biopak telah dikabungkan oleh media nasional dan internasional. There's only one earth, we must work together to protect her.